Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Bonek Persebaya TV Pertandingan Surabaya game antara Persebaya Surabaya melawan Bali United akan digelar sore ini di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Laga dalam rangka menyambut ulang tahun kota Surabaya yang ke-730 ini dipastikan akan seru dan bergemuruh dengan supporter Bonek karena hampir 40.000 tiket sudah terjual pada Sabtu sore Aji Santoso, pelatih Persebaya berharap Persebaya bisa memberikan kado terindah buat kota Surabaya Apalagi laga ini bakal disaksikan langsung ribuan bonek di Stadion Gelora Bung Tomo Mudah-mudahan di ulang tahun Surabaya ke-730 ini akan dihadiri banyak supporter tercinta, bonek dan bonita pertandingan berjalan menarik dan bisa menghibur penonton yang hadir Ungkap Aji dikutip dari detik.com Meski laga lawan Bali United merupakan partai uji coba Aji Santoso tetap menginstruksikan kepada seluruh pemainnya untuk tampil maksimal Bektiri Persebaya, Reva Adi Utama, mengatakan rekan-rekannya bakal memberikan penampilan 100% agar menjadi kado untuk kota Surabaya Ia dan rekan-rekannya juga telah menerima instruksi Aji dengan baik selama latihan Kami berharap memberikan penampilan yang 100% di lapangan dan bisa memberikan kado yang indah untuk kota Surabaya Dengan memenangkan pertandingan, ucap Reva Dalam pertandingan ini, Persebaya tidak diperkuat Zee Valente dan Alwi Selamat yang belum bergabung dengan tim Zee sendiri masih ada urusan keluarga dan dijadwalkan akan terbang akhir Mei ke Surabaya Sedangkan Alwi status terbaru masih mengurusi izin dari dinas kesatuannya di TNI Pertandingan Persebaya dan Bali United ini akan disiarkan langsung di Indosiar dan streaming video mulai jam setengah 4 sore Ayo kita dukung Persebaya dengan penuh semangat dan tidak rasis Salam Satu Nyali Wani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!